Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami seputar Purbalinga hari ini kita mau cek lokasi proyek pembangunan jembatan Kaliklawing yang menghubungkan desa Wirasana dan Kalikajar seperti apa lor? dulu kita pernah kesana beberapa bulan yang lalu tapi sekarang kita coba lihat apakah ada perubahan atau belum dan kita kita mau coba cek bareng-bareng lor ini kita lewat gang-gang kecil di daerah kembaran Kulun Purbalinga dan nanti kita lihat perubahannya apa saja setelah beberapa bulan kita pernah explore bareng apakah jembatannya sudah jadi atau baru jalannya yang di hot mix atau di cor biar gak penasaran kita cek sama-sama lor ini kita masih di area desa Kumbaran Kulun kita ikutin terus gang ini oke ini kita di area pemukiman mayoritas disini bikin kenalpot tuh wapakah ada bengkel kenalpot wapakah ada bengkel kenalpot dulu kita ke itunya lewat desa Sirung Ilur coba kita lewat sini lewat depan PT.royal Kulun pindah oh jalannya lumayan rame berhubung ini jam-jam pulang kerja oke kita gas gas lur ini di jalan raya apa ini kembaran kulunan atau bukan jalan nama jalannya perang paham tapi kita lihat sambil pelan-pelan disini soalnya jam pulang kerja PT.royal Kulun ini jadi harus pelan-pelan ini juga banyak yang sedang menunggu banyak orang jemputan ini kita kesana ke jembatan yang mau kita eksploror lewat desa Kepongkok dulu lewat Sirung Ilur sekarang kita lewat Kepongkok Lur Lampu merah berhenti dulu oke hijau disini kita lurus aja lurus lurus kita arah ke Pongkok jangan ambil kiri atau kanan oke kita disini lurus ini disekitar sini ini sebelah kiri pintu keluar MIM Sambas Istiqomah Sambas dan kita ikutin terus jalur ini disini banyak perumahan dan pemukimannya disini padat lur di sebelah kanan dari semua itu untuk ke lokasi dari sini sekitar 5-10 menit kembali lagi tergantung kecepatan kita dalam per kendaraan naik motor atau mobil itu terus juga kecepatannya lanjut lagi lanjut lagi nanti di perempatan kecil depan kita ambil kiri kalau yang ke kanan kita ke arah pasar mandiri kalau ke kanan ke pasar mandiri kita ambil yang ke kiri ke arah wirasana dan seterusnya boleh kan kita lewat depan rumah sakit guteng dan ini kita enggak lewat sana ini kita lewat tongkok tadi kita udah melewati ke tongkok ini juga masih ke tongkok ini oke sepertinya ini tanjakan ini udah masuk wirasana ini dan ini kanan kiri ada SD berhadapan SD negeri 1 wirasana dan SD negeri 2 jadi SD 1 dan SD 2 lokasinya berhadapan lur jadi deket nanti di belokan depan kita ambil ke kanan nah ini di pertigaan kecil ini di perempatan atau pertigaan kecil ini kita ambil ke kanan kalau kesana ke kiri ke arah rumah sakit guteng dan ini kita ambil lurus ini kita kalau ambil ke kiri ke desa galuh kita lurus ya ternyata jalur disini masih rusak jalan paving ini lur dan apakah disini habis hujan karena jalannya basah ini sepertinya ini habis hujan kayaknya ini jalannya basah kita oh ternyata sedikit ada perubahan lur ini di depan jalannya udah dicer oke ini jalan ini dulu waktu kita kesini belum dicer tapi sekarang udah dicer oke jadi perubahan pertama jalan disini udah dicer ini setelah beberapa bulan kita eksplor disini apakah depan juga udah dicer udah atau udah selesai pembangunan jembatannya coba kita lihat di depan oh ternyata belum lur ternyata masih proses tunggu wak ternyata masih proses dan ini masih kanan kiri sedang dibikin pandasian ini biar kokoh mungkin jadi masih proses proyek pembangunan jalan rayanya nih pak ini kanan kirinya sedang di kasih pandasian biar kuat nanti kalau ketika di hot mic ini lur kita lihat dari dekat hup nah itu lagi ada alat berat sedang mengeruk mengeruk tanah jadi nanti ketika jembatan udah jadi terus mungkin ini sebelum jembatan jadi ini udah jadi dulu jalannya entah di hot mic ataupun dicer seperti yang disana tadi jadi nanti ketika jembatan udah jadi jalannya udah jadi semua udah beres mungkin yang baru masuk ke sini ke penilaian arah sini juga nantinya di cor yang tadi jalannya rusak itu terus kita coba lihat kesana lur ke arah jembatannya apakah sudah ada perbedaan dari beberapa bulan yang lalu kita coba lihat biar gak penasaran lur sejauh mana perkembangan proyeknya untuk bisa kita nikmatin bareng-bareng warga buruh baling ada sekitarnya jadi untuk warga kecamatan kali gondang yang mau ke kecamatan padamara atau kecamatan kutasari gak perlu muter-muter lewat kota nanti bisa lewat sini jadi mempersingkat jalan dan sangat memangkas jalur jadi gak perlu jauh-jauh ke muteran nah ternyata untuk yang disini masih tetap kayak waktu kita eksplor dulu belum banyak perkembangan dan masih seperti ini gak tahu kapan selesainya cuma insyaallah mungkin secepatnya selesai karena ini jalannya pun sedang dibikin ini ini kayaknya kalau udah jadi jalannya lebar nih lor soalnya tanggul kanan kirinya gede dan terlihat sangat kokoh jadi nanti ketika jalan di hot mic atau di cor ini sepertinya sangat kuat dan kokoh lah intinya jadi buat lewat nyaman dan ternyata seperti telur untuk saat ini perkembangan jembatan Kaliklawing yang menghubungkan desa ini desa Wirasana dan sekitarnya menghubungkan desa Kali Kajar itu kecamatan Kali Gondang belum jadi entah kapan jadinya kita tunggu aja dan semoga secepatnya pembangunan ini cepat selesai dan kita semua bisa menikmati jalur ini biar mempersingkat jalan mempengkas jalan biar kita nggak terlalu kejauhan muter-muter untuk misal saya dari kecamatan Bojongsari pengen ke mana atau dari Perubalingga Kota ke Kalikajar kan nggak perlu lewat Bancar sana bisa lewat sini aja lurus udah nyampe ini nanti ini Kali Kajar tembusnya terus terenggiling dan seterusnya jadi mempersingkat banget memangkas jalan memangkas waktu jadi kita bisa efisien waktu oke lor dan seperti itu jika kita lihat jalur yang kesitu lor jalurnya juga masih sama atau enggak ya sebenarnya jalurnya sama jalur muter-tok cuma ini kita pengen lihat ini kan tadi kita dari sana nanti kita ketemunya di sana lagi yang pertama masuk cor-coran Coba kita lihat jalurnya dan kemungkinan ini pun nantinya akan di ini cor juga ini jalur ini mungkin karena jembatan belum jadi mungkin ini belum di lanjutkan atau belum di cor tapi kita lihat aja semoga secepatnya diberi akses jalan di sini biar mempermudah oke ini jalur cor dulu kita juga pernah explore di sekitar sini dan kita akan menemui pertigaan ini nah tadi kita datangnya dari sana terus belok ke sini ini yang udah di cor dan kemungkinan kemungkinan ini kalau jembatan udah jembatan udah jadi ini juga akan di cor terlur jadi jalur di sini akan halus semua bahkan mungkin ada pelebaran jalan di sekitar sini jadi buat lewat nyaman dan nanti-nantinya kan di sini jalurnya akan rame jadi butuh jalur yang lebar buat kita lewat lur oke kita udah ketemu di sini lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kami jangan lupa support terus channel kami biar channel kami semakin berkembang sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh